Kita mencoba mereviewkan isi dari durian ini ya teman-teman ya Kita juga bermaksud untuk langsung pemupukan durian lokal ini Halo sahabat youtube Selamat datang di cana alam semesta Nah dimana karena ini membahas flora tumbuh-tumbuhan Jadi sudah pada video kali ini kita bereksperimen mencoba memupuk pohon durian lokal Menggunakan pupuk borat ya teman-teman Nah ini soalnya Dosisnya ini kita gunakan nanti Satu sendok Satu sendok makan Karena Pohonnya seperti ini teman-teman Pohonnya besar sekali Hampir 200 cm Dan tingginya Kira-kira mencapai 50 meter lebih Memusia tanam ini sangat lama sekali Berpuluh-puluh tahun Kita memupuk bertujuan bukan untuk Hanya diri sendiri ya Banyak manfaatnya Ketika dia berbuah Disini banyak fauna atau Hewan-hewan matang Selain manusia yang bisa menikmatinya Jadi Itulah maksud saya Memupuk Menggunakan borat ini Agar Dia dapat berbuah lebat Jadi kalau dia berbuah banyak Bukan hanya manusia saja yang dapat menikmatinya Tetapi juga Manfaatnya untuk kesimbangan alam Yaitu hewan-hewan juga Jadi Lanjut Langsung saja Nah ini teman-teman Ruahnya Tampak ada kitas Ligitan Tupai Si Sandy ya Oke teman-teman Kita coba dulu Bagaimana isi dari Durian ini Nah disini Durian ini Disebutnya Durian Geminting Mungkin di kota Adalah Durian Untong Atau Apapun itu Saya tidak tahu Nah disini namanya Durian Geminting Kita coba Nah teman-teman Cara membelah durian seperti ini Kalau teman-teman Belum tahu caranya Jadi jangan coba-coba ya Karena duri durian ini Coba teman-teman lihat Ini Duri ini Berbisa ya Kalau terluka itu Dia terasa Nyeri-nyeri Begitu Oke Maaf ya teman-teman Bukan berpamer Cara membelah durian ini Tapi inilah cara Membelah durian Secara Tradisional Oke kita lihat Wadaw teman-teman Ternyata dia Dimakan sama Ulat Ulat yang memakan ini Hama ini Bahasa daerah ini Itu Kengkeng kapot Ya teman-teman Jadi teman-teman Mohon maaf Bila bahasa saya ini Aneh-aneh Kengkeng kapot Memang seperti itu Bahasa daerahnya Karena kalau kita membelah Di tanah Banyak sekali daun Jadi kita membelah Dengan cara tradisional Oh Ternyata teman-teman Ini sama Seperti tadi Dimakan oleh Ulat Kita coba lagi Yang ini teman-teman Terima kasih Terima kasih Ternyata teman-teman Ternyata teman-teman Terima kasih Oke Ya karena masih baru Ini Masih keras Tapi dia ini matang Ternyata teman-teman Ternyata teman-teman Nah ini isinya Nah ini isinya teman-teman Ini ya Oke Lepas Kamera Ini Teksturnya itu lembut sekali Agak sintel Ini ya teman-teman ya Teksturnya itu lembut Agak sintel ya Isinya ini tebal Teman-teman Oke teman-teman Kali ini saya tidak makan durian ya Teman-teman ya Karena Saya lagi Buasa Dan juga Tekanan nerah tinggi Pernyataan ini Tebal Manis Agak pahit juga Coba Cen Nah Tebal Isinya tebal Nah itu teman-teman Isinya tebal Ini pincen ya Namanya pincen Gimana isinya tebal Tebal Manis Pahit enggak Enggak Oh gitu ya Nah ini pegang sendiri Oke teman-teman Nah ini pohonnya teman-teman Lebih jelas melihatnya Ini Pilihan Kalimantannya lokal Kenapa saya sebut dia lokal Karena ini bukan cangkokan Atau bukan juga Apulasi Tapi dia murni alami Dari alam Lalu ditanam Nah juga di hutan Ada juga terdapat Durian Tumbuh ya Nah mungkin Orang-orang bertanya Kenapa Kok ada durian Di tengah hutan rimba ya Nah itu sebabnya Teman-teman harus tahu Durian yang ada tumbuh Di hutan Di hutan rimba yang lebat Itu karena Biji-bijinya itu dibawa oleh Binatang hewan-hewannya Seperti Orang hutan Beru Kera Mereka bantu juga Untuk menanam teman-teman Manusia Manusia aja ya Tapi terkadang mereka menjengkelkan Ya teman-teman Nah ini ada Pohon cepedak juga Disini tunggu di sampingnya Ini buah terakhirnya ya Teman-teman ya Buah terakhirnya Jadi buahnya ini Oke kita lanjut Pemupukan Sekaligus Saya mau kasih tahu Cara Memupuk Pohon durian lokal Oke Oke lanjut teman-teman Karena cuacanya ini Agak grimis Jadi kita lanjut Pemupukan Nah ini pupuknya Adalah pupuk borat Atau tulisannya borate Teman-teman bisa cari Di toko pertanian Pupuk ini sudah banyak terbukti Bagi Petani durian Bidang Unggul ya Jadi kita coba Durian lokal ini Nah ini Caranya seperti ini teman-teman Kita tidak menaruh di tanah Tapi langsung di batang Kenapa? Sebabnya Karena durian lokal Sama durian unggul Yang biasa Atau apulasi Atau sambung pucuk Itu berbeda sama Pohon durian lokal ini Jadi kita langsung Nah disini terlihat Banyak Pohon-pohon Atau kayu-kayu Nah disitu ada Kayu-buk pohon besar Yaitu pohon cepedak Jadi kalau kita Taruh di tanah Jadi serapan Dari Akar itu Tidak maksimal Jadi kita langsung Di batang Nah caranya seperti ini Teman-teman Kita jangan takut-takut ya Karena durian ini Dia tidak mudah Untuk mati Mau dipotong seperti ini Tidak apa-apa Oke kita mengambil Kupuknya Menggunakan Pisau Seperti ini Karena ini Ini merupakan Dajat penya Juga Jadi saya tidak berani Pukat tangan Nah seperti ini Teman-teman Nah ini Ini takarannya Sudah Satu sendok makan Seperti ini Teman-teman Oke Kita pilih Bandir yang Besar Bandir yang besar ini Mengirim Serapan Makanan Atau berfotosintesis Mengirim Lewat Yaitu Kambium Ke Ijung Pohon Dari durian ini Lalu dia Berfotosintesis Teman-teman Oke Ini bandir yang Lebih Dominan Ya Coba Sini Masuk Lagi Ini teman-teman Bandir yang Besar Yaitu Jabang pohon Yang banyak Dari sebelah sini Tapi disini Ada anggrek Lagi Sedirkan saja dia Ini Tidak Tidak Takut Teman-teman Kemudian ini Memiliki Kambium Sangat bagus Jadi dia Tidak mudah Menikmati Terkecuali teman-teman Kupas semua kulitnya Itu Kita ambil Dulu Nah Seperti ini Dosisnya Berbeda Dengan Durian Unggul Pada umumnya Seperti Durian Sabun kucuk Durian Apulasi Atau Stek Tangkok Dan sebagainya Ini durian lokal Jadi Beda ya Caranya seperti ini Oke ada sisa sedikit Kita taruh sini Set 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 Gitu Oke teman-teman Kau semua Sahabat Benci Cinta Alam Nah segitu dulu Video dari saya Selamat berjumpa Kembali Di video selanjutnya Yang belum subscribe Selesai subscribe Bila caranya ini Terasa bermanfaat Selamat sehat Untuk kalian semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati